Buku ketiga. Kisah si Rase terbang jilid empat. Ongui heran dan sambil mengawasi adiknya, ia menggelengkan kepala. Tidak, belum pernah, jawabnya. Baiklah, kata si adik. Sekarang aku ingin memberitahukan suatu hal kepadamu. Dengarlah. Jika kau pergi ke gedung Hokongan untuk merebut kedua anaknya Mako Nio, maka kau harus mengundang lain tabib dan aku sendiri akan segera berangkat pulang ke selatan. Ongui terkejut, tapi belum sempat ia bicara, adiknya sudah meninggalkan kamar itu. Ia mengerti bahwa si Nona mengeluarkan ancaman karena khawatir ia menyatroni gedung Hokongan dan mengantarkan jiwa. Akan tetapi, apa yang sudah terjadi menyentuh jiwa ksatrianya. Di depan matanya kembali terbayang kejadian pada dahulu hari, di siang kipo, pada waktu Maid Hang berusaha untuk menolong dirinya yang sedang digantung dan dipukuli. Ada budi tidak dibalas, bukan perbuatan laki-laki sejati. Ia sebenarnya sudah mengambil keputusan untuk menempuh bahaya, akan tetapi, tiba-tiba lengsung mengeluarkan ancaman itu. Jika ia menyatroni gedung Hokongan dan si adik benar-benar meninggalkannya, jiwa Maid Hang tetap sukar ditolong. Dengan pikiran kusut dan hati bersangsi, ia berjalan keluar sambil menundukkan kepala. Ia berjalan terus teran pajung-terungan. Tanpa merasa, kedua kakinya membawanya ke dekat gedung Hokongan. Ia mendapat kenyataan, bahwa setiap lima sampai sepuluh tindak, dijaga oleh dua orang, Wiesu yang bersenjata lengkap. Penjagaan adalah sedemikian keras, sehingga, jangankan masuk, sedangkan mendekati saja gedung itu orang bisa ditangkap. Aung Wiesu tidak berani berdiam lama-lama di situ. Dengan pikiran bingung, ia berjalan terus dan sesudah mebelok di dua tikungan, ia bertemu dengan sebuah ciulau, restoran berloteng. Ia masuk dan minta makanan kecil serta arak untuk menghibur hatinya yang berduka. Baru saja mencegup beberapa gelas, tiba-tiba ia dengar suara orang bicara di ruangan sebelah. Ong To'ako, cukuplah, kita tidak boleh minum terlalu banyak, kata seorang. Sebentar kita harus bertugas dan jika muka merah lantaran arak, kita bisa mendapat celahan. Seorang lain tertawa terbahak-bahak seraya berkata, baiklah, kita minum lagi tiga cawan dan sesudah itu, kita boleh lantas makan nasi. Ong Wiesu segera mengenali, bahwa orang itu adalah Ong Tiat Gok. Hektometer, dalam dunia ini memang sering terjadi kejadian kebetulan, katanya di dalam hati. Tak binyana, aku bisa bertemu dengannya di tempat ini, Ong To'ako, kata pula orang yang pertama. Kau mengatakan, bahwa kau kenal Ong Wiesu. Manusia bagaimana sih dia mendengar orang menyebut namanya, Ong Wiesu terkejut dan lalu memasang kuping terlebih terang. Tiat Gok menghela nafas panjang dan berkata dengan suara perlahan, Ong Wiesu benar-benar seorang luar biasa. Dalam usia yang masih begitu muda, dia bukan saja memiliki kepandayan yang sangat tinggi, tapi juga sangat pandai bergaul, sehingga tidaklah salah jika dikatakan, bahwa ia adalah seorang gagah. Tapi mengapa dia bermusuhan dengan Hoi Taiswe dan semalam dia masuk ke gedung Taiswe untuk melakukan pembunuhan kawannya tertawa. Ong To'ako, andai kata sesudah makan kita bertemu dengan Ong Wiesu hasil membekuknya, kita pasti mendapat hadiah yang berharga, katanya. Ong Tiat Gok tertawa bekakakan. Hahaha, enak sungguh kau menggoyang lidah katanya dengan suara menjengleki. Orang yang berkepandayan seperti Tio Hek, 20 Tio Hek masih belum tentu dapat menangkapnya, Tio Hek mendongkol. Dan kau tanyanya, Berapa banyak Ong Tiat Gok baru bisa membekuknya? Aku lebih-lebih lagi, 40 Ong Tiat Gok tak usah harap bisa menyentuh tubuhnya, jawabnya. Apa dia memiliki 3 kepala 6 tangan, sehingga kau jadi begitu jeli? Tanya Tio Hek sambil tertawa dingin. Mendengar pembicaraan itu, tiba-tiba saja Ong Wiesu mendapat serupa ingatan dan tanpa memikir panjang-panjang lagi, ia segera pergi ke ruangan sebelah. Ong Tio Ako serunya. Sungguh kebetulan, kau pun berada di sini, bersama-sama Tio Tio Ako. Siawajie. Siawajie. Bawa makanan dan araku kemari, melihat masuknya Ong Wiesu, Tiat Giyok dan Tio Hek terkesiap. Mereka tak kenal orang yang berjenggot itu, tapi samar-samar Tiat Gok merasa, bahwa suara si jenggot tidak asing lagi bagiku punya. Di Kiyeng Lawahku pernah bertemu dengan Tiu Tia Tio Ako dan Tia Tio Jieko, sedang kita berdua pernah makan minum bersama-sama, kata Ong Wiesu. Ong Tiat Gok mengangguk dan terus mengasah otak, tapi tak dapat ia menebak siapa adanya orang itu. Didengar dari perkataannya, orang itu mengenal baik kedua kakak seperguruannya dan ia sendiri. Tapi mengapa ia tak ingat siapa orang itu? Sementara itu, pelayan rumah makan sudah memindahkan makanan dan arak Ong Wiesu ke ruangan itu. Sudah lama aku tidak makan minum dengan Ong Tio Ako dan Tio Ako, biarlah hari ini aku yang menjadi tuan rumah, kata Ong Wies Raya melemparkan sepotong parak yang beratnya sepuluh tahil ke atas meja dan berkata pula Raya menengok kepada pelayan restoran, kau pegang uang itu. Bawa kemari sayur-sayur yang paling lezat dan arak yang paling baik, melihat keroyalan tamu itu, si pelayan jadi girang dan sambil manggut-manggut berulang-ulang, ia berjalan keluar. Untuk memenuhi pesanan itu. Tak lama kemudian, di atas meja sudah diatur makanan dan arak yang sedap wangi. Ong Wies Raya beromong ngomong sambil tertawa-tawa. Ia menyebut-nyebut Cinai Cie, Inti Ong Siang, Ong Kiam Meng, Ong Kiam Kiat dan sebagainya, seperti juga ia bersahabat baik dengan orang-orang itu, sebentar ia bicara tentang ilmu silat, sebentar tentang judi. Ong Tiat Gok jengkel dan bingung. Si jenggut bicara seperti seorang sahabat lama dan jika ia menanyakan namanya, ia melanggar adat istiadat. Tapi jika tidak menanya, sungguh-sungguh ia tak ingat siapa adanya orang itu. Di lain pihak, Tio Hek menganggap bahwa Ong Wies adalah sahabat Tiat Gok dan melihat keroyalan serta ker-ker yang terbuka dari sahabat baru itu, ia jadi gembira dan turut bicara secara bebas. Sesudah makan minum beberapa lama, Ong Tiat Gok tak dapat menahan sabar lagi. Dengan suara terputus-putus, ia segera berkata, To'ako, harap, harapkah suka maafkan aku, aku benar-benar seorang, eh dan ia menambok mukanya yang bersemu merah dan berkata pula, Aku tak ingat si dan nama To'ako, aku minta dimaafkan, aku benar-benar gila Ong Wies tertawa. Orang yang mempunyai banyak pekerjaan, memang sangat pelupaan, katanya. Bukankah semalam To'ako turut bersantap dalam rumahku? Hanya sayang, Pei Kiyu tidak diteruskan, bukan main kagetnya Tiat Gok. Kau kaserunya dengan suara tertawan. Siaw Te'em memang Ong Wies jawabnya seraya tersenyum. Tiat Gok dan Tiohek sering tak melompat bangun, mereka mengawasi dengan metemem lalak, tanpa dapat mengeluarkan sepatah kata. Kejadian semalam sudah menggemparkan seluruh kota raja dan malam-malam telah diadakan razia besar-besaran. Hampir setiap penduduk, apa? Pulau Yesu, sudah tahu, bahwa dengan seorang diri Ong Wies telah menyateroni gedung Hokongan untuk coba membunuh pembesar itu. Mengapa kalian begitu kaget? Kata Ong Wies sambil tersenyum. Siaw Te'em hanya memakai jenggot, SST. Perlahan bisik Tiat Gok. Ong To'ako, semua orang sedang coba cari kau. Kau sungguh bernyali besar. Bagaimana kau masih berani datang ke sini untuk makan minum? Takut apa Ong Wies balas menanya. Ong To'ako saja masih tidak dapat mengenali aku. Apalagi orang lain di kota Pakhya kau tidak boleh menaruh kaki lagi, kata Tiat Gok dengan suara khawatir. Lekaslah berlalu, terima kasih atas perhatian Ong To'ako terhadap keselamatanku, kata Ong Wies yang gambiam memuji kebaikan hatinya orang si Ong itu. Tapi paras muka Tiohe lantas saja berubahlah menundukkan kepala dan tidak turut bicara. Hari ini di pintu-pintu kota diadakan pemeriksaan yang sangat keras, kata Tiat Gok. Kalau mau keluar kota, kau harus sangat berhati-hati. Paling baik biarlah aku dan Tioto'ako yang mengantarkan kau. Mana Tiat Gok menggelengkan kepalanya. Untuk sementara aku tidak akan keluar dari kota ini karena masih ada perhitungan yang belum dibereskan dengan Hokta Iswe, katanya dengan tenang. Paras muka Tiohe semakin berubah. Ong To'ako, kata Tiat Gok. Kepandaian ku kalah jauh dengan kepandaianmu, tapi sekarang aku ingin mengutarakan isi hatiku. Hokta Iswe mempunyai kekuasaan besar dan kau pasti tak akan dapat melawannya. Aku makan nasinya dan menurut pantas, tak dapat aku mengambil pihakmu. Hari ini, dengan menempuh bahaya, aku bersedia untuk mengantarkan kau keluar kota. Dengarlah nasihatku dan lekaslah singkirkan diri, tak bisa, Ong To'ako, tak bisa aku berlalu sekarang, kata O'wi. Apakah kau tahu, sebab apa aku jadi bermusuhan dengan Hokta Iswe? Tak tahu, aku justru ingin menanyakan, jawabnya. O'wi lantas saja menuturkan dari kepala sampai dibuntut, kira bagaimana pada belasan tahun yang lalu, Hokong An telah bertemu dengan Marit Hang di Siang Kipo, kira bagaimana mereka mendapat dua orang putra dan kira bagaimana Marit Hang telah diracuni oleh ibu Hokong An, sedang kedua putranya dirampas oleh nyonya itu. Akhirnya, ia memberitahukan, bahwa ia telah mengambil putusan pasti untuk merampas pulang kedua anak itu untuk dikembalikan kepada Marit Hang. Semakin mendengar cerita itu, semakin panas hati Ong Tiat Gok. Sehabis O'wi menutur ia menumbuk meja seraya berkata, aku tak nyana, manusia bisa berlaku begitu kejam, auto aku, kau benar-benar seorang gagah yang harus dikagumi orang. Tapi gedung Hokta Iswe dijaga sangat keras oleh banyak sekali orang pandai, sehingga kau tak usah harap bisa berhasil. Jalan satu-satunya adalah menunggu sampai keadaan merda dan sesudah penjagaan kendor, barulah kau boleh coba-coba menyatroni lagi gedung itu, tapi aku mempunyai serupa rencana, kata O'wi. Aku ingin meminjam seragam Tio To'ako dan masuk ke gedung itu dengan menyamar sebagai Wiesu. Untuk bisa masuk, aku ingin memohon pertolongan Ong To'ako, paras muka Tio He lantas saja berubah gusar, sedang tangannya merabah gagang golok. Tapi O'wi tetap bersikap tenang. Dengan tangan kiri ia mengangkat cawan arak dan menceguk separuh isinya, sedang tangan kanannya mengangkat sumpit untuk menyumpit sayur. Mendadak, mendadak saja, tangan kirinya diayunkan dan arak menyambar muka Tio He, yang, sambil mengeluarkan seruah tertahan, segera mengusap muka. Hampir berbareng, sumpit O'wi menyambar dadanya dan menotok jalanan darah Sin Chong dan Tiong Teng Hiat. Sesaat itu juga, Tio He tidak berdaya dan badannya rubuh di kursi. Mendengar seruan Tio He, pelayan restoran masuk ke kamar makan. Tiong ini mabuk, aku harus cari rumah penginapan supaya ia dapat mengasuh, kata O'wi. Lima rumah dari sini terdapat rumah penginapan Anwan, kata si pelayan. Biar aku yang menggendong, O'wi jadi girang dan memberi sepotong perak kepadanya. Si pelayan segera menggendong Tio He ke rumah penginapan itu, dengan diikuti O'wi dan Ong Tiat Gok. O'wi minta sebuah kamar yang paling baik dan sesudah mengunci pintu, ia kembali menotok tiga jalanan darah Tio He, sehingga dalam tempo 12 jam, ia tak akan bisa berkutik. Ong Tiat Gok bingung bukan main, ia merasa seolah-olah disiram dengan setahang air dingin. Sepak terjang dan keberanian O'wi dalam menolong sesama manusia, mengagumkan sangat hatinya. Tapi, mengingat bahayanya pekerjaan itu, bulu romanya berdiri semua. Dengan tenang O'wi membuka pakaian luarnya dan seragam Tio He, akan kemudian, sesudah memakaikan pakaiannya di tubuhnya Wiesu itu, ia berdiri mengenakan seragam tersebut. Untung juga besar badannya tidak berbeda dengan besar badan Tio He. Aku bertugas pada Sin Si Ye, antara jam 3 dan 5 sore, menerangkan Tiat Gok. Temponya sudah hampir sampai. Ong To Ako, aku minta kau melaporkan, bahwa Tio To Ako sakit dan tidak dapat bertugas, kata O'wi. Aku menunggu di sini dan sebentar kira-kira tengah malam, aku minta kau datang untuk mengajak aku masuk ke gedung Lokta Isue. Tiat Gok mengawasi pemuda itu dengan metemen delong. Ia tak dapat segera mengambil keputusan. Ia mengerti, bahwa sepatah kata yang diucapkannya dapat mengubah seluruh penghidupannya, bahkan bersangkut paut dengan soal memati hidupnya. Jika ia mau jadi seorang gagah, seorang ksatria sejati, maka ia harus mencoret setiap impian untuk memperoleh pangkat dan harta. Jika ia ingin tetap menjadi pengikut Hokta Isue yang setia, ia harus melaporkan kejadian itu. O'wi mengerti apa yang dipikir Tiat Gok. Ong To'ako, katanya. Urusan ini memang sangat sulit dan kau tak usah mengambil keputusan sekarang juga, Ong Tiat Gok menggut-manggutkan kepalanya dan lalu meninggalkan rumah penginapan itu. O'wi segera merebahkan dirinya di atas pembaringan untuk mengasuh. Ia tahu, bahwa ia sekarang sedang berjudi dan taruhannya adalah jiwanya sendiri. Dengan penuh kesangsian, ia merenungkan kemungkinan-kemungkinan. Mungkin sekali sebentar tengah malam, Ong Tiat Gok akan datang seorang diri dan mengajaknya masuk ke dalam gedung Hokongan. Akan tetapi, jika begitu, ia menempatkan dirinya dalam kedudukan yang sangat berbahaya. Dengan dia dan Mahit Hong, Tiat Gok tidak mempunyai hubungan rapat. Apakah ia sudi mempertaruhkan jiwanya untuk kepentingan dua orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya sendiri? Kemungkinan itu kecil, apapun jika diingat, bahwa ia sudah bekerja lama di bawah Hokongan dan pada umumnya, manusia sangat kemaru akan pangkat dan harta. Jika Tiat Gok ingin mendapat pahala, maka sebentar malam, hotel itu tentu akan dikurung dan ia bakal membuang jiwa. Ong Wih mengerti, bahwa bagi Ong Tiat Gok tidak ada jalan sama tengah. Jika ia tidak melaporkan, Tio Hek tentu bakal melaporkan soal itu. Bagi Tiat Gok hanya terbuka dua jalan, membantu Ong Wih demi keadilan atau bersetia kepada Hokongan. Ya, ia memang sedang memegang beberapa lembar kartu PQ. Kalau kalah ia harus membayar dengan jiwanya. Menang kalahnya tergantung atas keputusan Ong Tiat Gok. Ia yakin, Tiat Gok bukan seorang jahat, tapi bahaya benar-benar terlalu besar, sedang dari dirinya, Tiat Gok sedikit pun tidak dapat mengharap balasan apa-apa. Tapi sebagai orang yang bernyali luar biasa besar, Ong Wih segera juga dapat menenteramkan hatinya dan tak lama kemudian, ia pulas. Sesudah pulas beberapa lama, dalam keadaan setengah sadar, ia dengar suara ribut-ribut. Dengan cepat ia melompat bangun. Benar, aku ingin cari seorang perwira yang memakai tanda hian, demikian terdengar suara seseorang. Kalau tidak salah, ia di sini. Sekarang ada perintah penting untuknya. Coba kau tengok, mendengar suara itu bukan suara Ong Tiat Gok, Ong Wih terkesiap, hu-hau. Sekali ini aku kalah, katanya di dalam hati dan sambil menceka golok, ia melongo keluar jendela. Di luar gelap gulita dan sunyi senyap. Dengan cepat ia melompat ke atas genteng dan memasang kuping. Karena Tiat Gok tidak datang sendiri, ia lantas saja menduga bahwa orang setiat itu sudah mengkhianati dirinya. Tapi ia merasa heran, mengapa rumah penginapan itu tidak dikurung busuh. Biar bagaimanapun jua, hatinya merasa agak lega. Sementara itu, ia lihat seorang pelayan sudah menghampiri kamarnya dengan tangan mencekal ciak tai. Kunya, cuan perwira, ada orang cari kau, katanya sambil mengetuk pintu. Buru-buru Ong Wih melompat masuk lagi ke kamarnya dengan ambil jalan dari jendela. Siapa? Masuklah, katanya. Si pelayan lantas saja membuka pintu, bertindak masuk dan menaruh ciak tai di atas meja. Apakun ya itu belum tersadar, tanyanya. Kalau belum sadar, apa perlu kubuat semangkok obat untuk menyadarkannya? Tak usah, kata Ong Wih, matanya melirik si perwira yang berdiri di belakang pelayan itu. Perwira itu berusia kira-kira empat puluh tahun dan paras mukanya tenang luar biasa. Nihai sungguh orang ini, kata Ong Wih di dalam hati. Ia berani masuk ke dalam kamarku seorang diri dan parasnya sedikit pun tidak berubah. Apa dia mempunyai kepandayan luar biasa dan tidak memandang aku sebelah mata? Apa Toako Tio Toako tanya Wih Su itu? Kita belum pernah bertemu. Aku Si Jing, namaku Tong Bu dari pasukan keempat, Oh, Jin Toako, aku merasa beruntung hari ini bisa berkenalan dengan Toako, kata Ong Wih. Memang karena dalam pasukan terdapat banyak sekali orang, kita belum mendapat kesempatan untuk berkenalan, benar, kata Tong Bu. Atasanku telah memerintahkan aku membawa sepucuk surat perintah, untuk Tio Toako, sambil berkata begitu, dari sakunya ia mengeluarkan sebuah amplop. Ong Wih menyambuti amplop itu yang dicap dengan empat huruf merah pengpo cengtong, Departemen Peperangan, di sudut kiri atas. Di tengah-tengah amplop itu terdapat tulisan yang berbunyi, untuk Tio Hek, pasukan ketiga, di rumah penginapan Anwan, sesudah mendapat pengalaman getir di gedung Hokong An, di mana kedua tangannya dijepit. Dengan perkakas rahasia, kali ini Ong Wih berlaku lebih hati-hati. Lebih dulu ia memijit amplop itu dan sesudah mendapat kenyataan, bahwa di dalamnya tidak disembunyikan alat rahasia, ia segera merobeknya dan mengeluarkan selembar kertas dari dalamnya. Dengan pertolongan sinar lilin, ia segera membaca tulisan di kertas itu. Tiba-tiba jantungnya memukul lebih keras dan hatinya penuh kesangsian. Mengapa? Karena di atas kertas itu tidak ada tulisannya dan hanya terdapat sebuah lukisan Tio Siye Kuiye, setan dari orang yang mati di gantung, yang sedang menggapai-gapai seorang manusia, supaya diaturut naik ke tiang penggantungan. Menurut ketahayulan pada zaman itu jika seseorang mati digantung maka rohnya akan menjadi setan yang akan menggunakan segala daya upaya untuk membujuk seorang manusia lain menggantung diri guna menggantikannya sebagai setan. Sesudah mempunyai pengganti, barulah setan yang pertama bisa dilahirkan lagi ke dalam dunia sebagai manusia. Sesudah berpikir sejenak, Olui bertanya, Jim Toako apa malam ini kau yang bertugas dalam gedung Hoaktaiswe benar? Jawabnya, Si Ao Pei sekarang mau pergi ke situ, ia memutar badan dan segera bertindak keluar. Tunggu dulu. Aku minta tanya, siapa yang menyuruh Toako menyampaikan surat perintah ini kepada ku tanya Olui. Lim Tuyetio, jawabnya, Tuyetio sama dengan kepala pasukan. Sekarang Olui dapat menebak latar belakang lukisan itu. Rupanya, karena tidak dapat mengambil keputusan sendiri, Ong Tiat Gok telah berdamai dengan Toa Sukonya, yaitu Tuyetio. Mungkin sekali, karena mengingat budi Olui yang sudah memulihkan tulangnya yang copot dan memulangkan tongeng Tiat Ganpei, maka Tuyetio sudah mengatur serupa akal yang sangat bagus. Dengan akal itu, Ong Tiat Gok boleh tak usah menempuh bahaya dan tugas. Mengajak Olui masuk ke dalam gedung hokongan digantikan oleh satu setan pengganti. Dengan demikian tak perlu Olui berhasil atau gagal. Setelahnya tak akan kerembet-rembet. Di atas kertas itu, ia tidak menulis huruf apapun jua, sehingga andai kata rahasia bocor, ia tak akan terseret. Ia memasukkan amplop tersebut ke dalam segabung surat lainnya yang harus diserahkan kepada pemimpin pasukan keempat dan sebelum sampai di tangan Lim Tuyetio, surat-surat itu lebih dulu diantar ke satu dan lain tangan, sehingga sukar sekali orang dapat mengusut, dari mana datangnya surat perintah itu. Di lain pihak, begitu melihat capeng poceng tong, Lim Tuyetio tidak berani berlaku ayah dan segera memerintahkan sebawahannya untuk menyampaikannya kepada alamatnya. Tia Tiaw tahu bahwa yang menjaga gedung hoktaiswe pada malam itu adalah Wiesu pasukan keempat, sehingga siapapun juga yang diperintah Lim Tuyetio, Olui pasti akan dapat mengikutinya. Itulah tebakan Olui yang cukup jitu, meskipun tidak tepat seluruhnya. Diam-diam ia tertawa dalam hatinya dan menganggap Tiu Tia Tia Tiaw sebagai manusia yang amat licin. Sebagai seorang yang sudah berdiam di kota raja selama puluhan tahun, orang tua itu mempunyai pengalaman luas dan care bekerjanya lain daripada yang lain, Olui yakin bahwa Tia Tia Tiaw berusaha untuk membantunya dengan setulus hati dan untuk itu semua, ia merasa sangat berterima kasih. Demikianlah, melihat Jin Tong Bu memutar badan, buru-buru ia berkata, atas perintah atasan, malam ini aku harus bantu menjaga gedung hoktaiswe, ia berdiam sejenak dan kemudian berkata pula dengan suara mendengkol. Gila sungguh! Malam ini sebenarnya giliran aku mengasuh. Mengapa malam-malam aku dipanggil juga? Jin Tong Bu tertawa. Gedung hoktaiswe disatroni pembunuh, sehingga sudah sejamatnya kalau kita bekerja lebih keras, katanya. Untuk pekerjaan itu kita pasti akan mendapat hadiah yang setimpal, Olui turut tertawa. Jin Tong Aku, aku baru saja dapat uang, katanya. Mari kita makan minum sekadarnya. Aku jadi tuan rumah. Jin Tong Aku, apa kesukaanmu yang terutama? Suka judi? Arak perwira itu tertawa berkah-kahkan. Semua suka, semua aku suka, jawabnya sambil menyeringai. Sambil menepuk pundak Jin Tong Bu secara hangat, Olui berkata, Jin Heng kita berdua sangat cocok. Sayang baru sekarang kita bertemu muka. Siaw Jie. Ambil arak perwira itu kelihatan sangsi. Malam ini aku bertugas, katanya. Jika Tulietio tahu aku minum arak, mungkin dia akan menegur, kita hanya minum tiga cawan, mana dia tahu di si Olui. Di lain saat, pelayan sudah datang dengan membawa arak dan sepiring daging sapi asin. Sesudah minum tiga cawan, Olui melemparkan sepotong parak ke atas meja seraya berkata, ambil lebihnya melihat persenan yang besar itu, si pelayan girang bukan main, tapi sebelum ia keburu mengaturkan terima kasih, Jin Tong Bu sudah mendului mengambil perak itu. Tiyoto Ako, tangan Bu terlalu terbuka, katanya. Apa kita yang bekerja pada Hoktaisue, mesti merogoh saku untuk beberapa cawan arak saja? Hayo berangkat dengan tangan kirinya ia menarik Olui, sedang tangan kanannya memasukkan kotongan perak itu ke dalam sakunya sendiri. Si pelayan mengawasi dengan mata mendelik, tapi tak berani mengeluarkan sepatah kata. Olui tertawa. Melihat kerakusan orang itu, ia merasa girang karena terhadap orang semacam itu, ia dapat menjalankan peranan terlebih mudah. Dengan bergan dengan tangan mereka berjalan keluar dari rumah penginapan. Barulah san tombak, kuping Olui yang sangat tajam mendadak mendengar suara keresekan di atas genteng. Ia tahu suara itu suara kaki manusia. Jim to aku, tunggu dulu di sini, katanya. Aku kelupaan membawa serupa barang. Tunggulah sebentar. Ia memutar badan dan kembali ke kamarnya. Dalam kegelapan, samar-samar ia lihat berkelebatnya badan manusia yang kurus kecil keluar jendela. Dengan gerakan yang gesit luar biasa. Dilihat dari potongan badan dan gerakannya orang itu seperti juga Ciu Tia Ciaw. Perlu apa dia menyatroni kamarku tanya Olui di dalam hati. Ia menyingkap ke lambu dan merabah hidung Tiohek. Benar saja Tiohek sudah tidak bernyawa lagi. Ia binasa karena totokan, Olui bergidik dan berkata dalam batinnya, orang itu licin, pintar dan kejam. Memang, jika Tiohek tidak disingkirkan rahasia pasti akan bocor. Hanya aku tidak menduga, baru aku melangkah pintu, dia sudah berani turun tangan, biar bagaimanapun juga, sekarang hatinya jadi lebih lega, karena ia yakin bahwa dengan setulus hati Ciu Tia Ciaw ingin membantu sahabatnya. Ia segera membalikan tubuh Tiohek supaya menghadap ke dalam dan sesudah menyelimutinya, ia keluar lagi dari kamarnya dan menghampiri Jim Tongbu. Jim To'ako, maaf kau mesti menunggu lama, katanya. Hayolah, Tio To'ako, dengan kawan sendiri jangan kau berlaku begitu sungkan, kata Tongbu. Dengan berendeng pundak, mereka segera menuju ke gedung Hokongan. Depan gedung dijaga belasan Wiesu yang bersenjata lengkap. Begitu mereka mendekati pintu, pemimpin pasukan membentak, Wiesin titik. Suhek menyambungi, Tongbu. Pemimpin itu mengangguk. Malam ini kita harus menjaga hati-hati sekali, katanya. Tentu, kata Tongbu. Tui etio, kata Owi. Apa malam ini penjahat nakal menyatroni lagi pemimpin itu tertawa. Mungkin kalau dia sudah makan yali hari mau, jawabnya. Owi tertawa terbahak-bahak dan lalu masuk ke dalam. Setibanya di pintu tengah, wakil pemimpin pasukan yang menjaga di situ membentak dengan suara perlahan. Wiesin. Kautsia menyambungi Jim Tongbu. Jim Tongbu, siapa orang itu? Tanya Wiesu itu. Aku tidak kenal, Tioto Ako, dari pasukan ketiga, jawabnya. Hektometer, jenggotnya sangat keren, kata si wakil pemimpin. Sambil tersenyum mereka berjalan terus membelok ke kiri dan sesudah melewati dua pintu samping, mereka tiba di taman bunga. Pintu taman dijaga oleh seorang wakil pemimpin yang menegur dengan kata-kata Wiesin juga. Titik. Cian Ciu, jawab Tongbu. Diam-diam Ouhui merasa syukur, bahwa ia datang bersama-sama Jim Tongbu, sebab kalau bukan begitu, ia pasti tak akan bisa masuk ke gedung yang dijaga sedemikian keras dengan menggunakan kata-kata rahasia yang berbeda-beda. Begitu masuk di dalam taman Ouhui segera mengenali jalan-jalan yang pernah dilaluinya. Untuk menenteramkan hati Etang dan Lengso, ia segera mengambil keputusan untuk bekerja selokas mungkin, dan dengan tindakan cepat, ia menuju ke gedung ibu Hokongan. Tioto aku, mau kemana kau tanya Tongbu dengan perasaan heran. Aku mendapat perintah untuk melindungi Tai Hu Jin, jawabnya. Oh begitu kata Tongbu. Sesaat itu dua Wiesu menghampiri. Siapa kau tanya salah seorang. Jin Tongbu dari pasukan keempat, Tio Hek dari pasukan ketiga, Ouhui memperkenalkan diri. Wiesu itu mengeluarkan seruan tertahan dan meraba gagang golok. Apa? Siapa namamu bentaknya? Ouhui terkejut. Ia mengerti, bahwa pengawal itu mengenal Tio Hek dan rahasianya sudah terbuka. Ia maju setindak dan berbisik. Namaku Ouhui, Wiesu itu kaget tak kepalang, Ia mengawasi dengan mata membelalak. Sebelum ia sempat bergerak, jalan darahnya sudah ditotok. Ouhui yang dengan sekali menggerakan sikutnya, sudah merubuhkan pulau Wiesu yang sabtunya lagi. Jin Tongbu menggigil bahna kaget dan takut. Kau, kau, katanya dengan suara terputus-putus. Laki-laki tidak menukarsi atau mengubah nama, kata Ouhui dengan suara dingin. Aku adalah Ouhui, sambil berkata begitu, ia menyeret tubuh kedua Wiesu itu ke dalam gerombolan pohon-pohon bunga. Sementara itu, sesudah dapat menenteramkan hatinya, Tongbu menghunus golop. Semua orang sudah lihat, bahwa kau lah yang mengajak aku ke sini, kata Ouhui. Perlu apa kau ribut-ribut? Paling selamat kau menutup mulut, Tongbu menggigil, rasa kaget dan takutnya semakin menjadi-jadi. Kalau kau masih kepingin hidup, ikutlah aku bisik Ouhui. Dalam kebingungan yang sangat hebat, Jim Tongbu tak tahu apa yang harus diperbuatnya. Melihat lihainya Ouhui, ia mengerti, bahwa jika melawan, jiwa bisa melayang. Kedatangan Ouhui pasti mengandung maksud kurang baik, sehingga ia yang sudah mengajak pemuda itu masuk ke gedung hokongan, pasti kerembet. Dalam ketakutannya itu, bagaikan seorang hulung, ia segera mengikuti Ouhui. Dengan cepat Ouhui menghampiri pintu depan gedung nyonya siangkok yang ternyata dijaga oleh tujuh-delapan yesu. Ia bersangsi, karena jika ia menggunakan kekerasan, belum tentu ia dapat merubuhkan mereka dalam tempo lekas. Mendadak ia mendapat serupa ingatan dan sambil mengajak Jim Tong Bu, ia segera pergi ke samping gedung. Tiba-tiba ia berteriak. Jim Tong Bu, perlu apa kau datang kesini? Mau memerontak Tong Bu terkesiap. Aku, aku, katanya terputus-putus. Tahan. Hei, jangan bergerak kau teriak pula Ouhui. Mendengar teriakan itu, karuan saja tujuh-delapan pengawal yang menjaga di pintu dengan lantas meluruk ke belakang. Ouhui mengangkat tubuh Jim Tong Bu dan melemparkannya ke jendela dan lantas saja menjadi hancur. Tangkap. Lekas tangkap teriaknya. Bagaikan kawanan harimau, para Wiesu menubruk dan membekuk si orang si Jing. Jangan mengagetkan Tai Hu Jin, kata Ouhui seraya melompat ke dalam kamar dari jendela yang berlubang. Ada apa tanya Ibu Hokong An sambil memeluk kedua puteranya Mahit Hang yang sudah menangis keras dan sudah memanggil-manggil ibunya. Ada pembunuh jawab Ouhui. Si Ouhui sengaja datang untuk melindungi Tai Hu Jin dan kedua Kong Chu. Di sini penuh bahaya kalau perlu segera menyingkir ke tempat yang lebih selamat. Nyonya itu kaget bukan main, tapi sebagai seorang yang berpengalaman, dia lantas saja bercuriga. Siapa kau? Di mana adanya pembunuh itu? Tanyanya. Ouhui mengerti, bahwa dia tak dapat menghilangkan tempo. Mengingat kekejaman Nyonya tua itu, darahnya agak meluap dan sambil melompat, ia mengayun telapak tangannya. Nyonya besar itu adalah istri seorang Perdana Menteri dan kecintaan Kaisar, sedang ketiga puteranya semua berpangkat tinggi dan dua orang menantunya adalah Putri Kaisar. Selama hidupnya, ia selalu diliputi kekuasaan dan kemewahaan dan belum pernah ia menerima hinaan yang begitu besar. Di lain pihak, karena hatinya mendongkol, waktu menggaplok Ouhui sudah menggunakan sebagian tenaganya, sehingga begitu kena, pipinya itu lantas saja bengkak dan dua giginya rontok. Dalam kegusaran yang melampaui batas, hampir-hampir sinyonya pingsan. Mari ikut aku untuk menemui ibumu, kata Ouhui sambil membungkuk dan memeluk kedua bocah itu dengan lengan kirinya. Pada saat itu, dua orang Wiesu sudah masuk ke dalam kamar. Ouhui mengerti bahwa tanpa menggunakan siasat, tak gampang-gampang ia dapat keluar dari gedung itu. Sambil mencengkeram baju Tai Hujin, ia membentak. Tai Hujin berada dalam tanganku. Majulah! Mari kita mampus bersama-sama, seraya berkata begitu, ia melompat keluar dengan menenteng nyonya tua itu. Dengan mata memelalak, para Wiesu mengawasi Ouhui menerjang keluar sambil mendukung kedua puteranya mehithang dan menyeret tangan Tai Hujin. Pengawal-pengawal dari lain-lain bagian gedung mulai memburu ke situ. Mereka mengurung dari sebelah kejauhan dan meskipun kedua tangan Ouhui tidak dapat memberi perlawanan karena yang satu mendukung dua bocah itu dan yang lain mencekal Tai Hujin. Mereka masih belum berani turun tangan. Ouhui bingung bukan mainlah mengerti bahwa semakin lama jumlah Wiesu yang mengepung akan jadi semakin besar dan keadaannya semakin berbahaya. Setindak demi setindak ia maju terus sambil mengasah otak atau bahwa sekali ini ia harus mempertaruhkan jiwanya. Mendadak, baru saja ia mengambil putusan nekat menerjang mati-matian, di sebelah kiri terlihat mengepulnya asap dan berkobarnya api sedang di antara suara ribut terdengar teriakan, awas. Penjahat coba membunuh Kongcu. Penjahat membakar gedung Kongcu Ouhui kaget. Ia kenali bahwa suara itu suara Kongcu adalah putri kandung Kaisar Tianlong dan jika Seng putri binasa dalam tangan penjahat, seantara Wiesu dalam gedung Hokongan akan mendapat hukuman mati. Maka itu, teriakan Ciu sudah mengejutkan sangat hatinya semua orang. Kalian semua pergi padamkan api dan lindungi Kongcu biar aku sendiri yang menolong Taihujin, demikian terdengar pula teriakan Ciu Tia Cia Dalam kalangan pengawal Hokongan, Ciu Tia Cia mempunyai kedudukan tinggi dan disayang oleh menteri itu, sehingga ia sangat disegani oleh kawan-kawannya. Maka itu, begitu mendengar perintahnya, para Wiesu lantas saja meninggalkan Ouhui dan memburu ke tempat kebakaran. Ouhui mengerti bahwa Ciu Tia Cia telah menggunakan tipu memancing harimau keluar gunung untuk menolong dirinya dan ia merasa sangat berterima kasih. Di lain saat, Tia Cia sudah membacok sambil berteriak keras. Ouhui berkelit seraya mendorong Tai Hujin yang jatuh tengkurep di tanah. Tia Cia buru-buru membangunkan dan menggendong nyonya tua itu yang lalu dibawa pulang ke gedungnya. Ouhui sungkan menyanyiakan kesempatan baik dan segera kabur dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan. Jumlah penjahat tidak sedikit demikian terdengar pula orang tetap pada tempat penjagaannya. Lindungi Hok Tai Su dan Jie Wie Kun Coo. Jangan kena diakali dengan tipu memancing harimau keluar dari gunung. Mendengar teriakan itu, semua Wiesu tidak berani sembarangan mengejar. Sambil mendukung kedua bocah, Ouhui lari ke belakang taman. Dengan cepat ia sudah tiba di tembok pekarangan dan dengan sekali mengenjot tubuh, kedua kakinya hingga di atas tembok. Tiba-tiba ia mengeluh sebab di sebelah timur dan barat dijaga oleh sejumlah besar Wiesu. Buru-buru ia melompat turun dan melewati sebidang tanah lapang secepat-cepatnya, akan kemudian masuk ke sebuah lorong. Pada saat itulah terdengar teriakan orang, tangkap. Tangkap pembunuh diiring dengan teriakan-teriakan, sejumlah Wiesu mengejar dari belakang. Setibanya di ujung jalan raya dan mendadak hatinya dirang karena di pinggir jalan kelihatan berhenti sebuah kereta keledai. Cepat-cepat ia melompat naik ke dalam kereta sambil berkata pada si kusir, lekas. Hayo lekas. Aku akan memberi hadiah besar di tempat duduk kusir duduk dua orang dan begitu mendengar perkataan Ong. Kui, orang yang duduk di sebelah kanan, yang tubuhnya kurus, lantas saja mengedut les dan keledai lantas saja lari. Begitu duduk di dalam kereta, Ong Hui mengendus bebawan yang tak enak. Setelah memperhatikan ia mendapat kenyataan bahwa bebawan itu keluar dari beberapa tahang kocoran manusia. Ia kini mengerti bahwa kereta itu adalah kereta yang biasa mengumpulkan kocoran manusia dari ruang-rumah penduduk untuk dijadikan pupuk. Sementara itu suara teriakan semakin hebat kedengarannya. Ia menengok dan melihat pengejar-pengejarnya sudah datang sangat dekat. Tiba-tiba ia mendapat pikiran baik. Ia mengangkat sebuah tahang dan sambil mengerahkan lewekang, melemparkannya ke belakang. Dua Wiesu yang paling depan rubuh terjengkang dengan tubuh penuh kotoran, sedang kawan-kawannya lantas saja berhenti mengejarnya. Mereka itu adalah orang-orang pilihan yang bernyali besar, tapi menghadapi kotoran manusia, mereka jadi kedar juga. Kereta terus dilarikan secepatnya tapi tak lama kemudian di sebelah belakang kembali terdengar teriakan dan sejumlah Wiesu sudah mengejar pula. Ho Kong An adalah seorang pengpus yang siye, menteri pertahanan, yang berkuasa angkatan perang seluruh kerajaan Ceng. Dapat dimengerti, bahwa pengawal-pengawal pribadinya bukan sebelarang orang dan dipilih dari orang-orang ternama dalam rimba persilatan, sehingga pengacauan Ongwi selama dua malam berturut-turut dianggap mereka sebagai suatu hinaan besar yang sangat memalukan. Maka itu, seusainya menolong kedua kawan yang rubuh, mereka segera mengejar pula dengan kegusaran meluap-luap. Ongwi mulai bingung lagi. Jika mereka masih mengejar, aku tentu tidak boleh pulang, katanya di dalam hati. Mako Nyo masih belum sembuh dan setan-setan itu tak boleh tahu tempat bersembunyinya. Tapi kalau tidak pulang, ke mana aku harus pergi sementara itu, para Wiesu sudah hampir dekat dan hanya karena takut dihantam dengan tahan kotoran, mereka belum berani terlalu mendesak. Mereka rupanya tahu, bahwa dengan membuntuti dari kejauhan, Ongwi pasti tidak akan bisa keluar dari kota Pakhya. Beberapa saat kemudian, kereta itu tiba di sebuah jalan yang bercagak tiga dan di tengah-tengah jalan itu berhenti sebuah kereta keledai lain. Begitu lekas kereta yang diduduki Ongwi berdempetan dengan kereta itu, si kusir menggapai seraya berkata, pindah ia melompat ke kereta itu, diturut oleh Ongwi yang mendukung puteranya Mahit Hong. Sebagaimana diketahui, di kereta pertama terdapat dua orang kusir. Begitu lekas kusir pertama dan Ongwi berpindah ke kereta lain, kusir kedua segera mengedut les dan mengaburkan kereta itu ke jurusan barat, sedang kereta yang ditumpangi Ongwi dilarikan ke arah timur. Di lain pihak, setibanya di jalan bercagak, para Wiesu jadi bingung sebab dua kereta yang bentuk dan warnanya bersamaan lari ke dua jurusan. Mereka tak tahu kereta yang mana memuat orang yang sedang dikejar. Sesudah berdamai sebentar, rombongan dipecah dua yang masing-masing mengejar ke barat dan ke timur. Mendengar suara dan pula kerum melompatnya si kusir kurus, bukan main girangnya Ongwi, sebab ia segera mengenali bahwa kusir itu bukan lain daripada adiknya sendiri. Aduh jiemoai. Sungguh aku tak duga katanya dengan suara kagum. Lengso hanya mengeluarkan suara di hidung. Bagaimana keadaan Mako Unio tak tahu jawab si adik. Ongwi tahu si adik sedang mendongkol. Jiemoai, aku mengaku salah dan kuharap kasudi memaafkan, katanya dengan suara yang halus. Aku tak akan menarik pulang perkataanku, kata si Nona. Aku tetap tak akan mengobati padanya. Apakah kira omonganku bukan perkataan manusia selagi Lengso berkata begitu kembali kereta tiba di jalan bercagak dan di tengah jalan terdapat sebuah kereta yang lain. Kali ini si Nona tidak menukar kereta. Dengan sekali berseru dan mengulapkan tangan, kedua kereta itu berpencaran dengan berbareng, yang satu ke selatan yang lain ke utara. Waktu menyusul sampai di jalan bercagak itu, para Wiesu itu jadi lebih dibuat lain daripada memecah lagi rombongan untuk mengejar kedua kereta itu. Semenjak Pak Hia menjadi ibu kota negara pada zaman kerajaan Goan, jalan-jalan dalam kota itu dibuat dalam bentuk garis-garis papan catur, yaitu memujur dari selatan sampai ke utara dan melintang dari timur ke barat. Dari sebab itulah, kereta yang ditumpangi Owi dan Lengso lagi-lagi bertemu dengan jalan bercagak dan di tengah-tengah jalan terdapat pula kereta lain yang bentuknya sama. Kejadian itu berulang kali. Kalau para pengejar sudah datang dekat sebab khawatir dikenali, Lengso tidak menukar kereta hanya memerintahkan supaya kedua kereta itu berpencaran dengan berbareng dan lari kedua jurusan. Tapi kalau pengejar-pengejar masih agak jauh mereka pindah kereta supaya dapat lari terlebih cepat dengan keledai yang masih segar. Demikianlah setiap kali bertemu dengan jalan berabang, jumlah pengejar berkurang separuh sehingga pada akhirnya mereka hanya dikejar oleh lima enam yesu yang sudah capei lelah dan napasnya tersengal-sengal. Jie Moai, sungguh lihai tipumu ini, memuji Ohui. Jika kau tidak menggunakan kereta pengumpul kotoran, kereta itu bisa dicurigai oleh tentara peronda, biar dicurigai, kata si adik dengan suara dingin. Kau tidak menyayang jiwa dan memang pantas kalau kau mati dalam tangan tentara negeri, aku memang pantas mati, kata Ohui sambil tersenyum. Hanya jika aku mati, bakal ada seorang nona yang bersedih hati, HMMM, lengsung mengeluarkan suara di hidung. Kau tak dengar romonganku dan kalau sampai mengantarkan jiwa, siapapun boleh tak usah bersedih, kecuali nonawan yang cantik manis. Tapi mengapa ia sekarang tidak menolong kau lah tidak tahu, menyatroni gedung kolong langit hanya dan hanya ia yang berbahaya. Bahwa aku sudah begitu tolol untuk hok ta suwe, kata seng kakak. Di ada seorang gadis yang tahu ketololanku dapat menolong jiwaku pada saat yang mendengar pujian itu, lengsung merasa sangat senang, tapi paras mukanya masih tetap dingin dan ia hanya mengeluarkan suara di hidung. Karena dulu Mako Unio pernah menolong kau, maka kau tidak dapat melupakan budinya dan bertekad untuk membalas budi itu, bukankah begitu tanya si nona. Mengenai budi, mana Mako Unio dapat direndengkan dengan adikku kata Ohui di tengah gelap lengsung tersenyum tetapi suaranya masih tetap kaku Huh karena masih memerlukan bantuanku untuk mengobati Mako Unio kau sudah mengeluarkan perkataan manis-manis katanya sesudah kau tidak perlu lagi dengan tenagaku segala omonganku pasti lebih-lebih tidak digubris lagi olehmu jika aku bicara tidak setulus hati biarlah aku mati dengan jalan yang tidak baik Ohui bersumpah kalau benar ya sudah perlu apa kau bersumpah kata si nona dengan suara terlebih lunak sesudah melewati sebuah jalan bercagak lagi Wiesu yang mengejar hanya ketinggalan dua orang Jie Moai kata Ohui sambil tertawa coba kau tahan larinya keledai sebentar aku ingin memperlihatkan sebuah pertunjukan lengsung menarik kles dan keledai itu lantas saja menghentikan tindakannya di lain saat kedua pengejar sudah hampir menyusul dan waktu mereka hanya terpisah beberapa tombak dari kereta mendadak Ohui mengangkat sebuah tahang kosong yang lalu dilontarkan dan masuk tepat di kepala salah seorang Wiesu kawannya mengeluarkan teriakan kaget dan memutar badan akan kemudian lari lintang pukang melihat pertunjukan yang lucu itu lengsung tertawa geli dan sisa kedongkol lantas saja hilang seperti disapu angin tak lama kemudian kereta sudah tiba di depan gedung di mana mereka menginap lengsung segera menyerahkan les kepada si kusir dan menghadiahkan beberapa tahil perak sesudah itu dengan masing-masing mendukung seorang bocah mereka masuk dengan melompati tembok siapapun tak pernah mimpi bahwa dua orang itu baru saja mengacau di rumah menteri pertahanan melihat kedua putranya bukan main girangnya meletang memeluk kedua bocah itu erat-rat dan air matanya mengucur deras kedua bocah itu pun balas memeluk ibu mereka dengan penuh kecintaan lengso terharu dan berbisik to'ako sekarang aku tidak menyalahkan kau lagi memang kita harus merampas pulang kedua bocah itu supaya ibu dan anak dapat berkumpul kembali tapi hatiku tetap merasa kurang enak sebab aku sudah tidak dengar perkataanmu kata seng kakak lengso menjebik dan berkata sambil tertawa huh to'ako memang pandai bicara waktu kita pertama bertemu kau sudah tak dengar romonganku aku minta kau jangan berpisah dari sampingku dan jangan turun tangan tapi semua permintaanku tidak digubri sudah bertemu dengan kedua putranya marit hang sembuh dengan cepat sekali setelah lengso mencium menusuk dengan jarum emas lagi beberapa kali dan memberi beberapa macam obat racun yang mengeram dalam tubuhnya telah dapat dikeluarkan seantronya sesudah ingatannya kembali ia menanyakan sebab musabat mengapa mereka berada dalam gedung itu dan mengapa hokongan tak pernah datang menyambanginya tapi baik ouwi maupun lengso sungkan memberi keterangan sedang beberapa hari tibalah harian tiong ciu pada hari itu dengan mengajak lengso coa wii dan kiai siao hong ouwi pergi ke gedung hokongan guna menghadiri pertemuan para cian bunjin penyamaran ouwi pada hari itu agak berlainan dari biasanya ia mencukur sebagian jenggotnya dan mengenakan pakaian sulam yang sangat indah sedang tangan kirinya mencekal pipa-pip yan hu dan tangan kanannya memegang kipas berwarna emas sehingga orang yang tak tahu pasti akan menduga bahwa ia adalah seorang hartawan besar lengso sendiri menyamar sebagai seorang wanita setengah tua dengan badan agak bongkok dan muka kisut-kisut setibanya di depan gedung siang kokau mereka mendapat kenyataan bahwa semua siiewiei sudah ditarik mundur dan di depan pintu berdiri delapan orang yang bertugas sebagai penyambut tetamu au wui segera menyerahkan surat undangan melihat pakaiannya yang mewah dan mengetahui bahwa tamu itu adalah siang bunjin dari hoa kun bun dengan sikap hormat lantas saja mengantarkan mereka ke sebuah meja di sebelah timur di mana sudah duduk empat tetamu lain mereka segera berkenalan dan tetamu yang datang lebih dulu itu adalah orang-orang kau kun tai sengbun partai ilmu silat kera pemimpin partai itu seorang tua yang kepalanya lancip mulutnya menyong dagunya merah dan lengannya sangat panjang sehingga menyerupai seekor kera melihat begitu lengsung merasa geli di dalam hatinya dalam ruangan yang luas itu sudah berkumpul banyak orang dan tamu-tamu yang baru datang masuk dengan berturut-turut mereka dilayani oleh perwira-perwira di bawah perintah hokongan dengan matanya yang sangat tajam Ouhui menyapu seluruh ruangan tiba-tiba ia lihat masuknya ciu tia ciau dan ong tia gok yang mengenakan pakaian perwira dan dilihat dari topinya mereka baru mendapat kenaikan pangkat waktu lewat di samping meja Ouhui mereka tidak mengenali pemuda itu dua orang perwira menyambut mereka dan berkata sambil tertawa selamat siu to aku selamat tong to aku semalam kalian telah membuat jasa yang sangat besar Ong tia gok tertawa lebar jasa apa hanya kebetulan saja katanya dengan merendahkan diri seorang perwira lain menghampiri seraya berkata yang satu menjadi tong yang lain menjadi Hau Chiang sungguh hebat diantara pahlawan pahlawan Hau Tai Su E kalianlah yang naik pangkat paling cepat pengto aku jangan kau guyon guyon kata ciu tia ciau dengan suara tawar kami berdua mendapat hadiah tanpa berjasa mana bisa kami dibandingkan dengan pengto aku yang sudah membuat pahala besar di medan perang perwira itu merasa agak jengah dan ia segera berkata pula dengan para sungguh sungguh ciu to aku telah menolong siang kok hujin sedang ong to aku melindungi kong cu dan suaya sendiri yang sudah memberi pangkat kepada kalian mana dapat siau te berendeng dengan jie to aku dengan beruntun beruntun kedua saudara itu mendapat pemberian selamat dari para perwira dapat dimengerti jika tamu jadi merasa heran dan mereka lalu mencari keterangan dari beberapa orang yang lantas saja menceritakan peristiwa yang terjadi semalam di gedung hotai suwe ditambah dengan bumbu yang sedap cerita itu juga didengar roh dan kawan-kawannya ternyata dengan perhitungan lihai dan tindakan tepat bukan saja ciu tia cia sudah dapat mengelakan mara bahaya tapi juga sudah menarik keuntungan besar untuk dia dan saudara angkatnya dengan dia sendiri menolong siang kok hujin dan ong tiat gok melindungi kongcu di matuk kaisar tian liong mereka berdua telah berjasa sangat besar lebih besar daripada pahala orang yang menang perang mereka bukan saja telah mendapat kenaikan pangkat tiga tingkat tapi juga sudah memperoleh hadiah emas perak mutiara dari siang kok hujin kongcu dan hokong an sendiri untuk kepentingan sendiri para wei su meniup meniup kejadian semalam dengan mengatakan bahwa penjahat yang menyatroni berjumlah ratusan orang dan bahwa hanya sesudah bertempur mati-matian barulah mereka berhasil memukul mundur kawanan pengacau itu meskipun merasa mendongkol karena hilangnya kedua putra itu tapi mengingat pengalamannya waktu ditawan oleh orang-orang ang hoahwee pada sepuluh tahun berselang hokong andam dia bersyukur bahwa kali ini kawanan penyerang dapat dimundurkan dan ia terlepas dari bahaya maka itulah ia sudah berlaku rayon dan memberi persenan besar kepada para pengawalnya melihat ker-ker orang-orang itu oghwee dan lengsung merasa geli dan saling melirik sambil tersenyum tak lama kemudian puluhan meja perjamuan sudah penuh dengan tetamu diam-diam mau menghitung semua ada 62 meja setiap meja 8 orang jumlah tetamu 496 dan jika setiap partai mengirim 4 orang wakil maka jumlah ciang bunjin yang hadir dalam ruangan itu ada 124 sekarang baru ia tahu bahwa di seluruh Tiongkok terdapat begitu banyak partai atau cabang perselatan di samping meja-meja yang sudah penuh juga terdapat meja-meja yang hanya diduduki oleh empat orang dan yang masih kosong tanpa merasa ia ingat Wan Chieie dia sudah merebut 12 kedudukan Chiang Bun dan meja-meja yang kosong rupanya disediakan untuk orang-orang dari partai-partai yang sudah digebah kabur olehnya katanya di dalam hati tapi di mana adanya dia sekarang melihat kakaknya termenung dengan sorot mata penuh rasa cinta lengso yang sangat cerdas segera dapat menebak bahwa Ouhui sedang memikirkan Wan Chieie ala menghela nafas dan hatinya sedih tiba-tiba otot-otot ipti Ouhui bergerak paras mukanya berubah dan sinar matanya seolah-olah mengeluarkan api Sinona segera memandang kejurusan yang sedang diawasi kakaknya dan ia lantas saja mengetahui sebab musabab perubahan itu di sebelah barat pada meja keempat duduk seorang lelaki yang badannya tinggi besar dan tangannya mencekal dua tiatan dan orang itu bukan lain daripada Hang Jin Eng Chi Yang Bun Jin Ning Gou Hau Bun buru-buru lengsung menarik tangan baju kakaknya yang lantas saja tersadar dan cepat-cepat melengos ke lain jurusan sementara itu tamu-tamu yang berniat datang rupanya sudah tiba semua karena dari luar sudah tidak muncul tamu-tamu baru O'Hui memperhatikan ruangan yang luas itu di tengah-tengah tergantung sehelai kain selam dengan tulisan dengan ilmu silat mengikat persahabatan orang-orang gagah menjadi cuan rumah di bawah kain selam itu berjejer empat buah kursi indah dengan alas kulit harimau tapi semua kursi masih kosong dan rupanya disediakan untuk orang-orang yang berpangkat tinggi mengapa ia belum juga datang bisik lengsung O'Hui mengerti bahwa ia dimaksudkan Wan Chieie tapi ia berlagak pailon siapa tanyanya si adik tidak menjawab langsung tapi berkaap pada dirinya sendiri sebagai Cong Chiang Bun 12 partai dia tak bisa tak datang terima kasih